Kecelakaan beruntun terjadi di tol JPKM 58 pada pukul 7.04 WIB pada Senin, 8 April 2024. Menurut keterangan Kakor Lantas Irjen A. Suhanan, ada 12 kantong jenazah dievakuasi ke RSUD Karawang karena mengalami luka bakar. Tim Inafis masih mengidentifikasi jenazah korban kecelakaan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu minibus dari arah Jakarta sopir dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak dua kendaraan di jalur sebelah dalam kondisi kontraflow hingga hangus. Polisi, Damkar dan Basarna sudah melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ada satu korban luka berat dari supir bus dan satu korban mengalami luka ringan. Sampai berita ini diturunkan lokasi kecelakaan sudah dibersihkan. Polis ya khususnya. Kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal. Karena memang kondisi lukanya cukup berat. Sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah kosmorten. Dan dari dua belas jenazah, dari tujuh laki-laki dan lima wanita, saat ini sebenarnya sedang dalam proses. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.